Terima kasih Budi, terima kasih Ayanda Sony dan juga tadi ada Skylar, luar biasa sekali haru momennya. Saya kan kuat kalau ngeliatnya begitu-begitu, saya kangen. Ini kenapa liat saya ya? Oke, menurutnya Balivin by Mandiri. Tadi kita melihat adanya Albert dengan Link, dia ada carry-nya, masih fluffy ternyata untuk Esmeralda. Setback sekaligus, Forgotten One kita punya Facehugger, permainan tempel dari Orofile. Permainan solid mungkin 4-1 yang dimainkan ternyata bisa dilawan dengan kesabaran dari Oroki Hoshi. Mereka defense, defense, defense dan terakhir. Ketika base mereka terancam, ternyata semuanya terbalik dengan item yang sudah berhasil diselesaikan oleh Skylar. Dan ya ini masuk ke late gamenya, Iritel adalah marksman yang sangat-sangat powerful banget. Dan dia sulit untuk bisa ditangkap dari komposisi hero, Orofile. Yang bisa melompat ke belakang sana itu adalah Godiva. Tapi Godiva, target dia tadi adalah si Clay. Kalau Clay buka real-world manipulation, bakal bahaya banget. Karena untuk escape skill dari Orofile sendiri mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka hanya akan bisa mengandalkan Cloud Altar. Sedangkan dengan adanya FX Flow, terus dengan adanya Pak Gito, Skylar apa lagi. Dengan Iritel dia, ini membuat Raki Hoshi punya dimension yang sangat-sangat besar sekali. Dan ini dia, Defensive Sustainability belum cukup dan MVP presented by Samsung Galaxy A Series. Jatuh kepada Albert dengan 7 kills, 1 death dan 7 assistnya. Dengan gold per net di 882 dan 82% kill participation. Dia udah bikin full item dengan adanya Malfik Roar, Mintalker, Endless Battle, bersiker Fury, Tough Boots dan juga Immortality. Yes, tadi Immortal disana ya. Demon Slayer juga yang dipakai. Dengan damage to monster, attack speed 2 dan ada battle spell cooldown 1. Ini bisa ya. Tidak full untuk full attack speednya. Tapi ini dia untuk MVP highlight kita dan juga impact player-nya ada R7. Nah ini nih, progress dimana bisa di-defense ternyata dari Raki Hoshi. Mereka pelan-pelan-pelan ternyata Skylar juga masih punya sprint untuk mengejar pemain-pemain dari Aura Fire. Dan pergerakan dari Skylar inilah yang sebenarnya cukup mengejutkan. Memang dia tumbang disana, tapi tersisa tiga dari Raki Hoshi. Dan Clay yang bebas ketika dia ditabrak untuk Clay-nya di belakang sana. Ada Minuan Fury, ada juga Sentung Eagle, tapi gak ada follow up diamond sama sekali dari Aura Fire. Dan itu membuat berarti lini belakang dari Aura Fire sendiri terbuka dan langsung diterang oleh Albert. Dapetin 3 point kill juga. Dan progress dimana Clay yang akhirnya bebas ya. Karena tadi memang gak ada follow up sama sekali. Clay bukanlah langsung menjadi target priority untuk Aura Fire. Dan reload manipulation-nya menghentikan cukup banyak perjalanan pemain-pemain dari Aura Fire. Yang tidak punya spell escape lagi terutama ketika spell sprint mereka sudah dipergunakan. Dan tinggal naik ke atas aja sebenarnya bagi tim RRQ Hoshi. Dan akhirnya mereka menutup dengan reverse sweep. Kemenangan yang sangat manis untuk RRQ Hoshi. Dan langsung juga kita akan mendengarkan Big Check. Bye.